Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampur asun Saya akan mengawali sambutan saya dengan tajam Biar menjadi energi buat kita Saja seonggok jagung Seonggok jagung di kamar Dan seorang pemuda yang kurat sekolah Memandang jagung itu Sang pemuda melihat ladang Ia melihat petani Ia melihat panen Dan suatu hari subuh Para wanita dengan gedongan Pergi ke tempat Dan Ia juga melihat Suatu pagi hari Di dekat sumur Gadis-gadis Bercanda Sambil menemukan jagung Menjadi Maizena Sedang di dalam dapur Tungku-tungku Menyalah Di dalam udara murni Tertium Bau Kue Jagung Seonggok Jagung di kamar Dan seorang pemuda Ia Siap Menggarap Jagung Ia melihat kemungkinan Otak Dan tangan Siap Bekerja Tetapi ini Seonggok Jagung Di kamar Dan seorang pemuda Saman SLTA Tak ada uang Tak bisa menjadi Mahasatwa Hanya ada Seonggok Jagung Di kamar Ia memandang jagung itu Dan ia melihat Dirinya Terlunta-lunta Ia melihat Dirinya Ditendang Dari diskotik Ia melihat Sepasang Sepatuk Kines Dibalik Etalago Dan ia melihat Saingannya Naik Sepeda Motor Ia melihat Nomor-nomor Lompre Ia melihat Dirinya sendiri Miskin Dan Gagak Seonggok Jagung Di kamar Tidak menyangkut Pada akal Tidak akan Menolong Seonggok Jagung Di kamar Tak akan Menolong Seorang pemuda Yang pandangannya Hidup Berasal Dari Bungu Dan Tidak Dari Kehidupan Yang Tidak Terlatih Dalam Metode Dan Hanya Penuh Hapalan Kesimpulan Yang Hanya Terlatih Sebagai Pemakai Tetapi Kurang Latihan Bebas Bertarang Pendidikan Telah Memisahkannya Dari Kehidupan Aku Bertanya Apa Gunanya Pendidikan Bila Bila Hanya Membuat Seorang Menjadi Asing Ditekan Pernyataan Persoalannya Apakah Gunanya Pendidikan Bila Hanya Mendorong Seseorang Menjadi Lajang-Lajang Di Ibu Kota Ikut Pulang Ke Daerah Apakah Gunanya Seseorang Belajar Selesafat Sastra Teknologi Ilmu Kedokteran Atau Apa saja Bila pada Akhirnya Ketika Ia pulang Ke Daerah Lalu Berkata Disini Aku Berasa Asing Dan Sepi Tahun 75 Hohes Menulis Puisi Dan Puisi Ini Masih Sampai Hari Sekolah Sekolah Kita Banyak Yang Menjauhkan Anak-anak Dini Kita Dari Kekhidupan Sekolah Sekolah Tidak Mampu Menyiapkan Anak-anak Dini Kita Menyelesaikan Masalahnya Sendiri Bahkan Untuk Makan Dirinya Gambaran Seongkok Jagung Di depan Anak-anak Yang lulus SLPA Tidak Bisa Menjadi Apa-apa Tapi Seongkok Jagung Di tangan Seorang Pemuda Yang Tiap Hari Melihat Fenomena Kehidupan Melihat Pagi Sampai Malam Melihat Sawah Dan Laganya Melihat Segala Aktifitas Di sekitarnya Yang Mampu Menjadikan Tombok Jagung Itu Untuk Perjuangan Hidup Ini Yang Harus Kita Lakukan Dengan Sekolah Sekolah Bagaimana Antitesa Yang Disampaikan Oleh FN Ini Menjadi Salah Seharusnya Seharusnya Anak-anak Lulusan SLPA Lulusan Perluan Tinggi Siap Untuk Menghadapi Kehidupan Dengan Berbagai Macam Cepat Dengan Berbagai Macam Keadaan Karena Apa Guru-gurunya Sekolah-sekolahnya Sudah Menjadi Guru-guru Penggerak Semua Sudah Menjadi Sekolah-sekolah Penggerak Semuanya Dan itulah Yang Menjadi Target Tujuan Kementerian Pendidikan Hari ini Kemarin-kemarin Dan Kedepan Menyiapkan Anggaran Ratusan Milihan Untuk Bapak Ibu Termasuk Hari ini Bapak Ibu Duduk Di sini Dibiayai Oleh Kementerian Maka Apa Maka Saya Mengharapkan Bahwa Pendidikan Ini Kita Para Guru Yang Berpropagi Sebagai Guru Sampai Kepala Sekolah Semuanya Kementerian Hari ini Sangat Mengharapkan Dan Kita Masyarakat Kita Sangat Berharap Karena Pendidikan Itu Menjadi Tempat Untuk Melihat Wajah Masa Depat Anak-anak Kita Melihat Wajah Negara Kita Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Ketemu Sama Anak Yang Tunan Netra Anak Yang Tunan Netra Dia Tidak Sekolah SLB ABC Tidak Tapi Dia Mempunyai Kemampuan Talent Yang Luar Biasa Dia Bisa Ngedalar Dia Bisa Mendongeng Dia Bisa Komunikasinya Luar Biasa Yang Dituntut Oleh Kita Keterampilan Berkomunikasi Anak-anak Kita Anak Itu Tidak Sekolah Nggak Punya Guru Dia Hanya Apa Dia Hanya Rajin Belajar Mendatangi Orang-orang Yang Dia Anggap Mempunyai Ilmu Dia Bisa Kedalang Bisa Menjadi Penyiar Radio Menjadi MC Dalam Bahasa Sunda Ngedong Jadi Apa Apalagi Itulah Fitrah Bahwa Setiap Manusia Setiap Anak Dilahirkan Dengan Bakat Potensinya Mati Yang Oleh Ki Hadjar Di Watara Disebutkan Ini Hakikat Pendidikan Yang Semuanya Harus Faham Faham Ini Harus Dikuasai Bahwa Setiap Orang Bahwa Setiap Anak Mempunyai Potensi Mempunyai Bakat Yang Berbeda Tergantung Bagaimana Kita Menangkap Dalam Istilah Dihajar Dewan Tara Digambarkan Bahwa Seorang Anak Ibarat Benih Yang Kita Semuanya Ini Yang Saya Kemudian Jadikan Falsafah Tata Nenibala Hatikan Bahwa Tata Nenibala Hatikan Itu Adalah Persemeyan Benih Benih Yang Tumpuk Dengan Karakter Nya Mas Dari Situ Tujuan Pendidikan Itu Dihantarkan Pada Apa Tujuan Ihajar Lewat Arab Bapak Pendidikan Kita Mengajarkan Bahwa Tujuan Pendidikan Itu Tidak Yang Kita Sebut Trirahayu Apa Itu Hema Hema Mayu Hayu Ning Sari Rok Jadi Pendidikan Itu Harus Bisa Menumbuhkan Harus Bisa Melestarikan Harus Bisa Mengamankan Harus Bisa Mengembangkan Diri Setiap Orang Hema Mayu Hayu Ning Sari Yang Kedua Apa Hema Mayu Hayu Ning Rok Jadi Pendidikan Selain Untuk Dirinya Sendiri Untuk Anak Itu Dia Harus Bisa Membangun Sebuah Kolektivitas Sebuah Komunitas Sebuah Kebangsaan Membangun Bangsa Dan Negara Itu Adalah Tujuan Pendidikan Membangun Kemandirian Individu Itulah Tujuan Yang Terakhir Ema Mayu Hayu Ning Gowono Gowono Semesta Dunia Jadi Apa Pendidikan Itu Harus Bisa Menciptakan Keharmonian Semesta Itulah Yang Kemudian Mulai Kita Diterjemahkan Dalam Gerakan Tata Di Balai Yatikan Menjadi Harmoni Seisi Seisi Dasar-dasarnya Apa Datar-dasarnya Yang kita Kenal Sebagai Triloka Apa itu Triloka Pasti pada Tahu Semuanya Salah satunya Adalah Tut Tut Kuri Had Itulah Dasar Pendidikan Yang Ditembangkan Oleh Kihajar Dewan Para Yang Harus Dikuasai Semuanya Oleh Para Guru Per Nah Ini Yang Kemudian Harus Kita Pahami Bersama Bahwa Pendidikan Ini Harus Menjadi Cara Buat Kita Untuk Membangun Peradaban Peradaban Yang Seperti Apa Yang Diharapkan Oleh Pancasila Profil Pelajar Pancasila Kita Akan Melahirkan Masyarakat Berpancasila Akan Melahirkan Negara Yang Berdasarkan Pancasila Berperadaban Pancasila Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila P5 Gaya Hidup Yang Berkelanjutan Siapa Yang Ingat Ini KDBA Ini Bahkan Dasar KDBA Kenapa Gaya Hidup Berkelanjutan Itu Adalah Bisa Berjalan Apabila Apabila Kita Mengikuti Buku Sunat Mengikuti Ekosistem Kehidupan Apabila Kita Bisa Berharmoni Dengan Bumi Yang Kita Bisa Hidup Ini Berkelanjutan Tapi Kalau Anak Anak Kita Lalu Masyarakat Kita Hari Ini Makannya Makan Yang Tidak Setiap Hari Buang Plastik Dimana Setiap Bawa Kemasan Bawa Makanan Harus Berbungkus Plastik Dimana Berkelanjut Karena Apa Ekosistem Kita Terus Ekosistem Kita Tersakit Tidak Ada Harmoninya Maka Apa Kesadaran Hidup Kita Tentang Ekologi Itu Yang Menjadi Tujuan Kita Dalam Program Ketam Di Balai Apikan Sesungguhnya Tema Gaya Hidup Dan Ini Bisa Diterjemahkan Kedalam Masa Pelajaran Di Insersikan Bisa Di Insersikan Bisa Ditextrakulir Dikurikulerkan Satu Lagi Bisa Menjadi Masa Pelajaran Tertisak Dan Kita Udah Rancang Itu Sampai Jadi Saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Guru Di Kepala Sekolah Pengawas Munculnya Merdeka Belajar Itu Sangat Relevan Dengan Program Penguatan Profil Pelajar Pantasila Yang Kita Terjemahkan Kedalam Lima Bunga Karakterist Tatan Yang Dibalatikan Tujuh Poyatikan Istimewa Yang Tadi Oleh Pak Pola Bale Sudah Mendapat Apresisi Dari Kementerian Walaupun Saya Merasa Itu Belum Masih Kemudian Pendalaman Kita Sekolah Semuanya Sudah Kita Terjemahkan Kedalam Petunjuk Operasi Kemudian Apa Kearifan Lokal Ini Yang Tema Penguatan Profil Pada Kearifan Lokal Ini Kita Udah Lokal Kemudian Bineka Tunggal Kita Mengajarkan Perbedaan Hidup Dalam Perbedaan Adalah Penisayaan Toleransi Adalah Kurat Nadi Kita Harmonisasi Adalah Darah Dari Maka Apa Di Purwakarta Kemudian Suara Demokrasi Suara Demokrasi Kita Udah Merdeka Belajar Itu Ya Nilai Nilai Demokrasinya Harus Dikembangkan Karena Apa Karena Guru Siswa Itu Diberikan Kebebasan Nanti Kemudian Bangunlah Jiwanya Bangunlah Raganya Ini Udah Jelas Kalau Anak-anak Kita Pergi Ke Halaman Mengolah Kupuk Jadi Anak-anak Kita Dure Dore Produktif Menghasilkan Kupuk Organik Menghasilkan PSB Menghasilkan Biopompon Rekayasa Makanan Dari Sekolah Sekolah Datar Rekayasa Minuman Dari Mana Dari Lingkungan Sekitar Mereka Dan Disitu Anak-anak Akan Bergerak Terbangun Jiwanya Dan Terbangun Badan Kemudian Rekayasa Teknologi Dan Membangun NKRC Ini Merekayasa Teknologi Itu Kita Sedang Dorong Bagaimana Kita Merakayakan Sampah Yang Menjadi Masalah Karena Sekolah Itu Harus Bisa Menyelesaikan Masalah Kehidupan Anak Harus Diajarkan Menangkap Masalah Dari Rumah Sendiri Maka Kita Ambil Teknologi Pengolahan Sampah Sangat Penting Apabila Kita Ingin Hidup Berkelanjutan Maka Sampah Maka Rekayasa Teknologi Penghancur Sampah Menjadi Isu Utama Kita Maka Kita Harus Mengajarkan Anak Anak Kita Melakukan Rekayasa Teknologi Bukan Hanya Sampah Apapun Harus Kita Lakukan Kemudian Kewira Usaha Kalau Anak 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 Purwakarta Hari Bisa Menyelesaikan Sebuah Produk Bisa Merekayasa Makanan Merekayasa Minuman Merekayasa Kupuk Merekayasa Apapun Dalam Teknologi Digital Maka Mereka Akan Terbangun Bagaimana Ini Akan Bermanfaat Bagaimana Ini Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Bermanfaat Mendatangkan Keuntungan Buat Dia Maka Orientasinya Apa Anak Anak Purwakarta Ketika Taman SD Tidak Lagi Seperti Anak SMA Yang Melihat Sekogok Dian Tidak Bermanfaat Ketika Taman SMA Dia Tidak Lagi Menjadi Anak Yang Digambarkan Oleh Efren Tahun 75 Apalagi Ketika Ia Menjadi Seorang Sarjana Maka Ia Harus Bisa Hidupi Dirinya Mandiri Dan Bisa Merekayasa Kehidupan Ini Agar Dia Tetap Survei Hidup Dalam Kondisi Yang Tadi Sebutkan Yang Semuanya Sudah Berbasis Data Yang Semuanya Sudah Tidak Jelas Tiba-tiba Berlupa Pilihannya HP ini Bermanfaat Atau Tidak Bermanfaat Bermanfaat Atau Tidak Bermanfaat Penting Atau Tidak Penting Harus Dimiliki Atau Harus Tidak Dimiliki Kondisi Hari Ini Itu Udah Seperti Semuanya Sudah Berbasis Data Oke Bapak Ibu Semuanya Saya Pikir Bapak Ibu Sesungguhnya Sudah Menyadari Sudah Mengetahui Apapun Yang saya Sampaikan Di depan Problemnya Adalah Bapak Ibu Mau Bergerak Atau Bidak Bergerak Mau Bidak Bapak Ibu Bergerak Akan Sangat Tergantung Pada Apa Pada Kebedulian Pada Kebedulian Karena Bapak Ibu Sudah Hukus Menjadi Cawang Juru Bergerak Maka Saya Sarap Sarap Kebedulian Sarap Sarap Kebedulian Bapak Ibu Masih Berkoneksi Tidak Kutus Mereka Yang mempunyai Sarap Kebedulian Yang kutus Tidak Akan Mampu Membaca Meromina Apa Yang harus Diarubah Bagaimana Dia harus Berubah Maka Scanning Lingkungan Sekolah Bapak Ibu Scanning Lingkungan Kelas Bapak Ibu Scanning Diri Bapak Ibu Dari Situ Kita Akan Tahu Apa Yang Harus Kita Lakukan Dan Dari Situ Kita Akan Mampu Bergerak Menjadi Guru Pengerak Yang Mampu Menggerakkan Teman-teman Kita Yang Mampu Menggerakkan Sekolah Kita Yang Mampu Menggerakkan Dunia Pendidikan Di Kabupaten Kurwakarta Yang Mampu Menggerakkan Pendidikan Di Indonesia Saya Buat perangu dari Perang Untuk pergi ke Suka Maju Saya tahu guru penggerak Akan buat Surakarta maju Guru penggerak Terima kasih Terima kasih